Ya, rata-rata Paut Sakarin, terdakwa kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Cambi tahun 2017-2018 yang akan segera mendengar putusan oleh Majelis Hakim. Sedang ponis Paut Sakarin akan digelar pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Paut Sakarin terdakwa kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Cambi 2017-2018 memasuki wabah akhir dengan agenda sidang putusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Sebelumnya dalam persidangan, Paut Sakarin mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta hilap dalam bergaul hingga tidak hati-hati. Diretawi Paut Sakarin dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh Caksa KPK. Paut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suap komisi 3 DPRD Provinsi Cambi sebesar 2,3 miliar rupiah. Caksa meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tepikor Cambi menyatukan terdakwa Paut Sakarin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidano korupsi sebagaimana dakwaan pertamu, serta menuntut Paut untuk membayar dendos sebesar 250 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidano korongan selama 6 bulan. Paut terbukti melanggar pasal 5S1 huruf A Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Tentang Tepikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Iqbal, Cek TV, Ngabari.